Alhamdulillah, terima kasih Gimana aromanya? Ulala Gimana kalau Ariel ikutan juga ya? Aromanya Ulala ya? Boleh Inca sehari ini di Bandung? Pentuk Arielnya? Dia agak-agak gak Ulala ya? Dia udah berusaha pas kita lagi TVU Udah berusaha tapi ya memang gak bisa Matchernya gak bisa Iya, iya, iya Yang bisanya nyelenggut serius Dia ya Ulala Oh, alhamannya Ulala Kita ngobrol dulu Sebelumnya Gimana sih rasanya Berada di Toradika Kopi Susu Espresso nih Yang jelas saya Berterima kasih untuk Mayora Team, satu kebanggaan Untuk saya selalu berada di Dalam keluarga besar Mayora Ada beberapa produk sebelumnya Juga kita sudah pernah bekerja sama Terlebih ini ada Kopi Susu Yang pertama di Indonesia Espresso Saya seneng banget begitu menerima kabar ini Dan juga Sama Ariel Iklannya Yang notabene kita penyanyikan Jadi pas di soundtrack lagunya juga Ariel yang nyanyi Saya nyanyi Ini yang nulis berarti Adil nih Liriknya Oh kalau itu rembukan Kalau nulis asli memang saya Tapi kalau yang pas bagian itu kita rembukan Kira-kira kita Kita ubah jadi gimana ya Pas sama Apa Sungguh katanya Semuanya gitu Tapi jadinya keren banget loh Bagus ya Jadi akun-akun gosip tuh Jadi kita geser ke Pak Lonnie Selaku Marketing Direktur dari Torabika Kenapa sih Pak Lonnie memilih Jadi orang yang sudah tepat sekali Iya Ini kalau Mas Ariel juga kan Kalau di TV kan Masih jarang kita yang menjadi brand ambassador ya Kenapa akhirnya memilih Oke Torabika kopi susu espresso ini oke nih Pas banget nih Oke memang Jadi Ya kalau jarang memang karena pilih-pilih Iya Karena pilih-pilih kan gak semuanya kita bisa langsung Kenapa Kopi terlebih ke pertama kali Kopi dulu kali ya Kopi kan memang Memang Jadi Kalau Ditanya kenapa pilih-pilih juga Karena memang Kalau gue Brand ambassador itu mesti yang Bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Jadi sebisa mungkin memang yang gue lakuin gitu istilahnya Nah Kenapa kopi Karena memang itu ya kehidupan sehari-hari Memang Kalau lagi bikin lagu Kalau lagi bergadang Itu kan memang yang kita lakuin gitu istilahnya Jadi Menjadi brand ambassador untuk kopi itu Gak perlu fake gitu istilahnya Iya Itu adalah saya Yang udah hari-hari Iya Ya betul sekali Nah kenapa sama Torabica ya pasti Dalam bewek partner kita mesti Apa istilahnya Mesti pilih yang paling Yang paling bagus gitu Jadi ini mungkin Dapat tawaran Dipersayang Untuk menjadi brand ambassador Makanya Terjadilah Kerjasama itu Wah Untuk Tardo Mungkin Ketika menciptakan lagu-lagu yang mantap Itu juga karena aroma kopinya juga yang mantap Makanya pilih Torabica gitu Iya Itu wanginya dari dulu kali ya Dari mulai yang kecil itu Iya Betul Udah khas banget lah Apalagi yang sekarang kan Ampatnya sedikit ya Ampatnya sedikit Aromanya lebih baik ya Ulaalaa Hahaha Aku ditutup Ketujuh loh Ariel Ayo Ayo Mini langsung Nanya ke Princess Ari ini juga nih Iya Kan terkenal Figur fenomenal Jargon-jargonnya Juga oke banget Nah Gimana nih Ketika di Ajak untuk ikut Serta di Torabica Kopi Susu Espresso Yang maksudnya akhirnya Tercipta jargon Ulaala gitu ya Itu dari sendiri Atau tiba-tiba Ya terinspirasi Ulaala gitu Saya juga bingung ya Iya Lalu spontan aja begitu Gak pernah saya Rancang dulu sebelumnya Karena kalau Hal-hal yang keluar tadi Dibilin Caini Iya Biasanya spontan Iya Kejadian hari itu Yaudah itu yang dipakai Jadi itu memang Kejadian hari itu Seperti itu Wow keren banget Tiba-tiba Aromanya Ulaala Gak pakai briefing loh itu Bagus Ya itu habis menuangkan Bubu kopi espresso Mencium aromanya Langsung prinses keluar Ulaala Iya Bisa dengan sendirinya Ayo Mi Iya keren ya Kita ngobrol aja sama Pak Loni nih Tahun ini kan merupakan Tahun ke-27 tahun nikah ya Pak Sebagai brand kopi Senantiasa berinovasi Terus-menerus Dan sepenuh hati Untuk menjawab Kebutuhan pencinta kopi susu Di Indonesia Apa isinya Waktu kerja sangat menyenangkan Waktu itu Gitu Jadi Kalau sama Bayangnya sendiri Ini pertama kali mungkin ya Sejauh ini Semuanya sangat profesional Apa yang kita lakuin Terus apa yang kita rencanakan Berikutnya juga Nanti ada kunjungan Dan segala macam Itu juga Sangat menguntungkan juga Buat saya Karena saya bisa lebih dekat lagi Sama Orang banyak Gitu Secara langsung Jadi Sejauh ini semuanya bagus Pak Apalagi juga kehidupan Aril Sehari-hari kan Dekat Hubungannya dengan kopi ya Dengan kopi Jadi ibarat ya Sekalian nyerumput gitu Biar melek Oke Ayo Mi gak mau nanya Mas Aril ini Kopinya ada yang buatin Atau buat sendiri Hahahaha 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 Gantung keadaan Gantung keadaan Kalau Syarini gimana? Ehm Pasti Ehm Saya di berbagi iklan Belum ada iklan kopi Ehm Sejujurnya Jadi begitu ditawari iklan kopi Dan yang Meminta adalah Mayora Pasti langsung kita Sambut dengan baik Iya Karena Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan Hahahaha Karena Mayora ini memang Merajai Periklanan Di jejarannya Dengan yang lain-lain Jadi lihat dia Semua produknya sukses Iya Dan Saya pasti senang banget Kalau kerjasama dengan Mayora Karena Sebelumnya juga pernah Tadi saya bilang Kalau sama Aril di Ketemu hanya di backstage Pasti Aril naik Saya turun Hahahaha Turun Aril naik Maksudnya turun panggung ya Hahahaha Pastinya sudah puas Dengan hasilnya kemarin Tim kreatifnya juga luar biasa nih Dari Mayora Dari Cara pembuatan iklannya juga berbeda Sutradaran juga dari Singapura kan kemarin ya Kalau gak salah Cakek betul ya 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 Oh Cakek betul ya Jadi pasti senang Kalau ditanya first impression Ini bukan pertama kali Ketemu sama Aril Karena kita sebagai penyanyi sering ketemu di berbagai macam panggung Maksudnya panggung off air, on air gitu Tetapi Secara personal memang karena Dunia kita beda Kalau kan penyanyi solo Aril penyanyi band Pasti Ditaronya juga kalau band tuh Dengan buru band Disana Kalau solo, solo Jadi kalau mengenal Aril Itu kemarin Pas syuting iklan Berapa jam ya kita bersama Aril Wow Ngopi 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 Enchant Mas dah syuting Kira-kira Lima jam tinggal lebih Apa sih seharian Dan Sekarang nakut Sekarang nakut ya Iya Kita buka satu pertanyaan lagi Masa penyanyi? Kata Pak Loni sekali lagi Boleh karena permintaan Pak Loni boleh sekali lagi Satu, dua, tiga Enak sekali Ampasnya gak ada, ampasnya sedikit Ampasnya sedikit, enak banget Alamannya juga harum menggoda pastinya Kalau kata puesta ya, Kak Cida Rausna Kak Cida Rausna Kak Cida Rausna Biar deh Untuk teman-teman asur, boleh dibantu? Boleh dibantu dan sekarang kita akan berfoto dengan packaging